Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran pejokah Yaitu kombinasi gerak dasar Dalam permainan bola besar Pada kesempatan ini kita akan membahas Tentang permainan bola basket Kalian bisa mempelajari Atau membuka buku kalian Pada halaman 16-21 Sebelum kalian mempelajari tentang Kombinasi gerak dasar yang ada dalam permainan bola basket Kalian perlu sedikit Mengetahui tentang Apa itu permainan bola basket Permainan bola basket adalah Olahraga bola berkelompok Yang terdiri atas dua tim Beranggotakan masing-masing lima orang Yang saling bertanding Untuk mencetak poin Dengan cara memasukkan bola Kedalam keranjang lawan Permainan ini Diciptakan oleh Dr. James Nismith Pada tanggal 15 Desember 1891 Pertandingan resmi bola basket yang pertama Diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 1892 Di tempat kerja Dr. James Nismith Organisasi yang menaungi permainan bola basket Untuk dunia disebut dengan FIBA Sedangkan untuk Indonesia disebut dengan Perbasi atau persatuan bola basket seluruh Indonesia Untuk dapat bermain bola basket ini tentu diperlukan sarana dan prasarana Apa saja sarana dan prasarananya Yaitu yang pertama adalah bola Bolanya bentuknya seperti itu Keliling bola 75-78 cm Berat bola 600-650 gram Yang kedua tentunya adalah lapangan Lapangan berukuran 15 x 28 meter Bentuknya seperti itu Persegi panjang Kemudian di tengahnya ada lingkaran Dengan diameter 3,6 meter Selanjutnya adalah ring Ring basket Itu tingginya dari lantai adalah 3,05 meter Atau 305 cm Ukuran papan ring Yaitu 180 cm x 120 cm Dalam memainkan Permainan Bola basket Itu sama dengan Permainan-permainan lainnya Yaitu Tentu ada teknik dasar yang harus dikuasai oleh Para pemainnya Apa saja teknik dasar yang harus dikuasai oleh Pemain basket Yaitu Pertama Dribbling Kedua Passing Shooting Pivot Dan Ribbon Apa itu dribling? Dribbling adalah Gerakan membawa bola Dengan cara Memantul-mantulkan bola ke lantai Yang kedua Passing Passing adalah Gerakan Memberi atau menerima bola Antar teman dalam satu tim Yang ketiga Shooting Shooting adalah Usaha memasukkan bola Kedalam Keranjang Atau ring Selanjutnya adalah Pivot Pivot adalah Gerakan Untuk menyelamatkan bola Dari jangkauan lawan Dengan cara Melakukan gerakan memutar Menggunakan satu kaki Dimana Satu kaki lainnya Sebagai porosnya Selanjutnya adalah Rebound Rebound adalah Usaha untuk menangkap Atau mendapatkan bola Pantulan Yang sebelumnya gagal Masuk ring Pada permainan bola basket Terdapat Gerak dasar lokomotor Non-lokomotor Dan manipulatif Gerak lokomotor Dalam permainan bola basket Meliputi kegiatan Berjalan dan berlari Bisa juga melompat Kemudian Gerak non-lokomotor Dalam permainan bola basket Misalnya Menekok lutut Sebelum mengoper bola Menekok siku Sebelum menangkap bola Membungkukkan badan Dan lain-lain Sedangkan gerak manipulatifnya Yaitu Menangkap bola Memantulkan bola Mengoper bola Bisa juga Memasukkan bola kering Atau shooting Atau shooting Atau melempar bola Bagaimana kombinasi gerak dasarnya Berikut akan kita bahas di bawah Yang pertama adalah Kombinasi gerak manipulatif dan Lokomotor dalam gerakan Mengoper bola A Gerak menekok siku dan mengoper bola Itu akan kita jumpai ketika kita melakukan teknik dasar chest pass Apa itu chest pass Chest pass adalah Memberikan bola ke kawan Dengan cara Melimpar bola Setinggi dada Kelebihan chest pass adalah Bola melaju dengan cepat Dan kuat Untuk mencapai kawan Cocok untuk tim dengan tipe quick passing Bagaimana cara melakukannya Cara melakukannya Yaitu Sebagai berikut Gerakan Diawali dengan membentuk sikap badan Sedikit membungkuk Dan condong ke depan Kedua tangan Memegang bola Dengan kedua siku tangan Ditekuk sehingga bola berada di dekat dada Ini Bagi yang akan Memberikan bola Meneguk siku tangan Termasuk gerak non-lokomotor Gerak manipulatif Ditunjukkan saat Melakukan gerak melempar Atau mendorong bola Ke kawan Bola didorong Kedepan Sampai Kedua lengan lurus Sehingga Pada saat Bola terlepas dari tangan Maka Tangan Melakukan gerakan Lanjutan Yaitu dengan cara Lengan Lurus Posisinya Gerakan Diakhiri dengan Melecutkan Pergelangan tangan Ke arah bawah Selanjutnya Yang B adalah Melimpar bola Dan gerak Mengayunkan lengan Gerakan ini Bisa kita lihat Pada gerakan Overhead pass Apa itu overhead pass? Overhead pass adalah Melakukan gerakan Passing Atau mengoper Bola Yang dilakukan Dari atas kepala Overhead pass Biasa digunakan Pada tim dengan tipikal Wall center Maksudnya Center maupun Pemain Dengan badan yang Tinggi Memiliki Match up Lawan yang lebih kecil Maka overhead pass Sangat berguna Teknik melakukan Overhead pass Yaitu Sebagai berikut Cara menggang bola Masih sama Dengan Lembaran Setinggi dada Atau chest pass Hanya saja Posisi permulaan bola Di atas kepala Sedikit ke depan Dan Siku agak Ditekuk Bola Dilemparkan Dengan Lakukan Pergelangan tangan Yang arahnya agak Ke bawah Disertai dengan Meluruskan lengan Lepasnya bola Dari tangan Menggunakan Jendikan ujung jari tangan Kalian bisa melihat Gambar Overhead pass Seperti itu Jadi Bola 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 jarak kita ke target kawan ini bisa 2 per 3 ini bisa 1 per 3 cara melakukan bonpas yaitu sebagai berikut bola dilepaskan atau didorong dengan tolakan kedua tangan ke arah bawah dari letak badan lawan dengan jarak kira-kira 1 per 3 dari penerima pandangan mata ke arah bola yang dipantulkan kemudian ke penerima bila berhadapan dengan lawan maka sasaran pantulan bola berada di samping kanan atau kiri lawan perhatikan bagaimana cara melakukan bonpas yaitu seperti gambar itu bola dibantulkan ke lantai selanjutnya yang D mengoper bola dan meluruskan lengan kita bisa menemui gerakan ini pada teknik javelin pass javelin pass yaitu gerakan mengoper bola dengan satu tangan di atas kepala dilakukan untuk mengoper bola ke teman yang jaraknya cukup jauh ini gerakannya seperti melakukan lemparan lembing jadi bola dilemparkan menggunakan satu tangan caranya yaitu gerakan ini diwali dengan memegang bola satu tangan di atas kepala kemudian tangan lainnya diangkat untuk menyeimbangkan gerakan bola diayunkan dan dilemparkan menggunakan langan ke arah yang diinginkan sesuai dengan jarak yang diinginkan oke tadi kita membahas tentang kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam memberikan bola sekarang kita akan membahas tentang menangkap bola yang A yaitu meneguk lengan dan menangkap bola lambung ini biasa digunakan saat menerima bola chest pass kalau tadi yang di atas adalah membahas tentang teknik memberikan bola chest pass sekarang teknik menerima bola chest pass yaitu pertama pandangan ke arah datangnya bola saat menangkap bola bola diterima menggunakan kedua tangan bola harus menempel sempurna di tangan dengan jari-jari memegang kuat siku ditekuk untuk meredam dorongan bola selanjutnya bola didekatkan ke arah badan agar tidak mudah direbut oleh lawan gerakan meneguk lengan dan menangkap bola tersebut menunjukkan adanya kombinasi gerakan lokomotor dan manipulatif yang B adalah membungkukkan badan dan menangkap bola menggelinding jadi ini digunakan saat kita akan menangkap bola yang menggelinding di lantai lapangan jadi pertama kita membungkukkan badan diikuti kedua langan dijulurkan ke bawah depan kedua telapak tangan diarahkan ke posisi datangnya bola dengan sedikit membuka jari bola harus menempel sempurna di tangan dengan jari-jari memegang kuat agar bola tidak terlepas ataupun direbut oleh lawan selanjutnya adalah kombinasi gerak non-lokomotor lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menggiring bola menggiring bola atau dribble dilakukan dengan cara memantul-mantulkan bola ke lantai menggunakan jari-jari atau telapak tangan ini pengertian menggiring bola dalam basket bagaimana cara melakukan dribble bola basket ada dua yaitu yang bernama kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif yaitu seperti pada gambar yang di atas dribble bola di tempat dilakukan dengan cara berdiri dan kedua lutut agak rendah posisi badan jondong ke depan bola dipegang serta didorong ke lantai dengan telapak tangan dan jari pada saat bola memantul tangan mengikuti gerakan bola sebelum mendorong kembali bola ke lantai gerakan ini termasuk kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif yang selanjutnya kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif ketika kita mengiring bola ini dilakukan dengan cara berjalan atau berlari sambil memantul-mantulkan bola ke lantai diawali dengan berdiri dengan kedua lutut di teguk dan badan jondong ke depan kaki dilangkahkan sambil memantul-mantulkan bola ke lantai pergelangan tangan rilek agar bola mudah dikendalikan yang perlu kita pahami yaitu ketika melakukan dribble bola tidak dibukul atau ditepuk tapi sedikit didorong selanjutnya yang nomor 4 adalah mempraktikan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola basket ini berhubungan dengan latihan permainan kita biasanya melakukan latihan passing berarti latihan passing itu dilakukan secara berpasangan yang pertama adalah melimpar dan menangkap bola kalian bisa melihat gambar itu ini ini adalah bagaimana cara latihan melimpar dan maka bola yang biasa kita lakukan cara melakukannya yaitu sebagai berikut siswa dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah siswa yang sama atau bisa membuat setiap kelompoknya terdiri dari empat atau lima orang kita misal kita sebut jajah yang berwarna merah adalah kelompok A dan yang berwarna hijau sebagai kelompok B disusun seperti berikut yaitu berbaris ke belakang cara melakukannya yaitu pertama kali misalnya diawali dengan siswa baris pertama kelompok A memegang dan melempar bola ke siswa pertama kelompok B setelah melempar bola kemudian A1 tersebut berlari ke belakang yaitu ada bulatan abu-abu itu tempat untuk setelah berlari atau setelah mengoper bola ke B kemudian berlari ke tempat abu-abu kemudian teman yang ada di belakangnya melangkah ke depan mengisi tempat yang kosong setelah itu siswa B1 setelah menerima bola kemudian bola tersebut dilempar lagi ke arah kelompok A yang menerima adalah A2 dan B1 berlari ke belakang aktifitas tersebut dilakukan berulang-ulang hingga siswa dapat memahami bagaimana cara melakukan gerakan yang benar selanjutnya yaitu latihan dengan cara memantulkan bola diikuti gerak melempar bola jadi kalau tadi kita belajar hanya passing dan lari passing dan lari sekarang diawali dengan dribling dulu dribling kemudian bola dipasingkan ke teman atau ke kelompok lainnya bagaimana cara melakukannya yaitu sebagai berikut siswa dibagi menjadi dua kelompok seperti tadi dan kedua kelompok berdiri berhadapan dengan dibesahkan jarak sejauh 20 meter kelompok merah saya namakan sebagai kelompok A dan kelompok hijau saya namakan sebagai kelompok B awalnya siswa pertama kelompok A atau A1 berlari menggiring bola sampai garis hijau setelah atau 15 meter dengan jarak 15 meter setelah sampai garis hijau tersebut bola dilemparkan ke B1 setelah melemparkan bola ke B1 siswa A1 tersebut berlari ke belakang kelompok B kalau yang tadi pasing tadi kelompok A berlari kembali ke belakang kelompok A sekarang dari kelompok A setelah melimpar bola dilanjutkan berlari menuju belakang kelompok B dan siswa B1 yang menerima bola tadi kemudian melanjutkan gerakan dribbling ke arah kelompok A sampai garis hijau pada saat sampai di garis hijau bola dipasing ke siswa A2 dan siswa B1 lari ke belakang kelompok A lakukan kegiatan itu berulang ulang hingga siswa dapat memahami atau mempraktikan dengan baik cara dribbling dan melimpar bola pada kawan agar dapat melakukan gerakan ini dengan baik maka yang diperlukan adalah latihan yang rutin dan teratur oke mungkin itu saja materi untuk permainan bola basket semoga kalian dapat memahami tentang gerak dasar apa saja yang ada di dalam permainan bola basket dan kombinasinya seperti apa jika gerak dasar lokomotor dikombinasikan dengan manipulatif atau gerak dasar lokomotor dikombinasikan dengan manipulatif mungkin itu saja apabila ada pertanyaan kalian bisa menanyakan di google classroom atau WA saya untuk tugasnya nanti akan saya bagikan setelah kalian selesai mempelajari materi ini kalian harus sungguh-sungguh dalam mempelajari agar kalian dapat mengejarkan tugas dengan baik cukup itu saja semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita di masa yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati